Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jambi yang telah membahas dan memberikan persetujuan ke tujuran perda Provinsi Jambi menjadi perda. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sadi usai mendatangani persetujuan bersahabat dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi mendatangani kesepakatan pengesahan tujuran perda Provinsi Jambi menjadi perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi selasa 5 Maret 2024. Dalam sambutannya, Abdullah Sadi menyampaikan ketujuran perda ini telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh panitia khusus DPRD bersama pemerintah daerah pada akhir tahun 2023 sampai dengan dilakukan fasilitasi oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Sani memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota panitia khusus yang telah membahas tujuran perda tersebut dan kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang memberikan persetujuannya terhadap peran perda tersebut. Semua orang perda ini ketika sudah diketapkan dan dibutarkan tentunya akan menjadi payung hukum bagi semua pihak terutama bagi pemerintah daerah di dalam menjelaskan pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa peraturan daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan undang-undang sehingga sejauhnya semua pihak dapat melihat pertensi pengaturan dan peraturan daerah dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Lebih lanjut, Tua Gupsani berharap peraturan daerah yang disepakati ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan semua pihak terutama bagi masyarakat Provinsi Jambi. Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan. 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 Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan.